Anda kan pendidikan, Anda kan kalau nggak salah bukan ekonomi kan? Saya dulu fakultas ekonomi. Oh, Pak! Saya fakultas ekonomi, saya S1 saya bidangnya ekonomi, S2 saya, believe it or not, bidangnya adalah monetary policy. Monetary? Iya, dan fokusnya kepada nilai tukar, currency. Jadi ini kalau kita bisa diskusi sekarang, tapi nggak ada. Saya udah lama, saya tesis saya tentang exchange rate policy, kebijakan nilai tukar rupiah. Jadi justru itu, Pak, saya merasa begini. S3 saya bidang political economy and development, pembangunan pabrik policy. Oh, makanya. Oh, jadi saya salah pengertian. Saya pikir Anda pendidikannya, pendidikan, atau apa, karena Anda menteri pendidikan. Justru saya itu backgroundnya karena bedaunya itu. Kenapa saya kemudian memberikan perhatian pendidikan? Saya tidak punya background kurikulum, enggak punya. Enggak punya. Kenapa saya perhatian pendidikan? Justru karena saya melihat dari aspek perekonomian ketika saya sekolah, Pak. Saya menyaksikan apa yang membuat bangsa-bangsa ini dahsyat. Hebat, hebat. Kenapa Korea dalam waktu 60 tahun bisa meraih yang Eropa Barat perlu capai dalam 300 tahun. Korea 60 tahun. Jepang melakukan dalam waktu 120 tahun ekvivalen dengan Eropa yang 350 tahun. What's going on? Investment on human capital. Karena itu kemudian pendidikan penting. Dan pendidikan itu bukan bicara tentang skill, keterampilan, bukan karakter. That's the key. Apa yang membuat Jepang dahsyat? Ya, karakternya. Karakternya. Karakter itu dua. Karakter moral. Karakter moral. Jujur, rendah hati, beriman, bertakwa. Itu karakter moral. Yang kedua, karakter kinerja. Kerja keras, kerja tuntas, ulet, tangguh. Nah, kita bicara karakter itu dua-duanya. Kalau orang bicara karakter itu moral saja, ya kita kan tidak ingin jujur tapi malas. Ya, tapi juga kita tidak mau. Pekerja keras tapi culas. Tidak. Karakter itu dua itu. Dan pendidikan adalah penumbuhan potensi karakter itu. Dan bangsa-bangsa yang dahsyat ini. Lihat Singapura. Lihat. Bukan kekayaan uangnya. Tapi kekayaan pada manusianya. Dan saya tidak ingin menggunakan istilah human resource. The human capital. Bukan human resource. Justru karena saya belajarnya ekonomi, jadi saya lihat. Jangan tempatkan manusia sebagai sumber daya untuk kegiatan produksi. Karena itu disebut resources. Dalam perekonomian itu ada fungsi produksi, Pak. Ada uang, ada kapital, ada orang, ada teknologi, kemudian ada sumber daya alam. Itu fungsi produksi. Nah, saya bilang jangan. Kalau kita bicara sebuah bangsa, jangan tempatkan manusianya sebagai faktor produksi. Kalau di perusahaan, boleh itu diatur. Karena perusahaan kan begitu. Ada orangnya deh. Tapi kalau negara, tidak boleh. Di dalam pengelolaan sumber daya manusia, di perusahaan iya. Jadi Anda juga sepaham dengan pendapat bahwa mengelola negara itu beda dengan mengelola perusahaan. Tentu. Karena itulah di dalam sebuah negara ini. Makanya kenapa saya bicara fokus.